Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Anto Senaga, dan ini sahabat saya, Dian Nga Bapan. Hai dulu. Sebelum kita pasangnya, ada baiknya kita saring dulu. Nah, sebelum memasangnya, kita saring dulu. Dari Boya Darat sama Biawa. Selamat pagi kawan-kawanku, ataupun asomanku. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai perairan di desa Silalitiga, Kabupaten Daerini. Nah, perlu kawan-kawanku ketahui bahwa ada keuntungan tinggal di desa Silalitiga ini. Yang pertama itu, di sini itu view-nya yang bagus. Dan yang kedua itu, air yang berlimpah di sini. Nah, maksud kita di sini, air yang berlimpah itu bukanlah air dari Danau Toba. Akan tetapi, air dari pegunungan. Nah, kita biasanya yang tinggal di kota, kita akan untuk mendapatkan air itu dari pump, ataupun menggunakan sumur bor. Nah, akan tetapi di sini, teman-teman, kita hanya membuat saluran air dari sungai menuju ke tempat kita. Dan di sini, teman-teman, para petani itu juga banyak menggunakan air untuk menyirami tanaman mereka seperti bawang. Nah, untuk alirannya, teman-teman, mereka tidak perlu seperti yang di kota, menggunakan pompa supaya airnya dapat mengalir ke ladang mereka. Akan tetapi, mereka cukup membuat salurannya saja. Nah, berhubungan kita ini, teman-teman, sedang memperbaiki saluran air di tempat kita. Langsung saja kita cek bagaimana tekanan air dari sungai di desa Silalitiga ini. Nah, air yang dihasilkan ini, teman-teman, adalah air yang dari gunung, gunung, ataupun bukit di desa Silalitiga ini. Nah, ini kita sedang mengunjungi kawan-kawan kita yang sedang memperbaiki saluran air dari sungai ini. Langsung saja kita cek bagaimana keadaannya. Dan kita juga melihat bagaimana situasi dari air ini. Jadi, ini adalah, teman-teman, sungai kecil yang dapat mengaliri tanaman di desa Silalitiga ini. Ini adalah sungainya. Dan itu kawan-kawan kita sedang memperbaiki air. Jadi, inilah kawan-kawan kita, teman-teman, sedang memperbaiki air. Ngopi ya, semanku. Nah, jadi, kawan-kawan ku, ngopi juga mereka, sekalian memperbaiki air. Nah, ini adalah suatu keuntungan, teman-teman, tinggal di desa Silalitiga ini. Yang mana kita tidak perlu menggunakan air dari pump, tapi kita langsung menggunakan air dari sungai yang jernih. Jadi, ini akhirnya, teman-teman, tinggal kita menggunakan penyaringan di tempat kita. Nah, di karing sudah langsung bisa kita gunakan. Ayo, kita ke atas lagi ya. Nanti di atas itu, teman-teman, sudah ada tempatnya saluran airnya untuk masuk ke pipa ini. Ayo, langsung nanti kita ikuti kawan-kawan kita ini. Namun, kita jelaskan dulu, sebelumnya, kemarin ini patah. Patah. Nah, jadi sekarang sudah diperbaiki kawan-kawan kita, maka kita langsung saja untuk mengalirkan air dari hulu sana, supaya masuk ke pipa kita ini. Ayo, kita cek saja, teman-teman. Nah, ini situasinya seperti ini, kawan-kawan. Ini kawan-kawan kita sedang memperbaikinya. Nanti kita akan melihat bagaimana hasil dari perbaikannya. Apakah memiliki tekanan air yang tinggi atau rendah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah saluran pipa air kita, kawan-kawan. Terima kasih. 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 Nah jadi ini dia teman-teman tiba kita untuk mengalirkan air ke tempat kita sebelum kita pasangnya ada baiknya kita tarik dulu sebelum memasangnya kita tarik dari buaya darat sama biawa hahaha terima kasih terima kasih Oke kita lanjutkan kita pasang berarti kita kasih batu teman-teman biar pipanya tenggelam dia biar lebih kuat lebih kuat kalau mereka kadang air ini naik ya kalau lagi musim hujan kadang air bisa naik brother apa jadi harus butuh tenaga yang kuat selesai semua misi kita hari ini sampai berjumpa di lain waktu kita belum cek hasilnya gimana ya kita cek dulu hasilnya bagaimana Oke kawan-kawan ku sekarang kita mencek dulu hasil perbaikan air tadi Nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman tanpa menggunakan pompa akhirnya sudah seperti ini kencang tembakannya satu meter lah kerasnya dan bisa juga akan menyerem bunga jadi air ini kita gunakan untuk mandi ya bukan untuk minum untuk minum kita biasanya langsung dari air mata kegunungan yang ada di atas sana nah ini hasilnya teman-teman cukup bagus ya kan jadi nggak sia-sia tadi kerja kita itu mungkin itu aja vlog kita kawan-kawan ku hari ini jangan lupa like dan subscribe YouTube kita terima kasih episode avoid episode episode